Intro Suatu kali, seorang pendeta mengunjungi sebuah salon yang sudah menjadi tempat kebiasaannya untuk merapikan rambutnya. Dia sudah sangat akrab dengan penggunting rambut yang berada di salon tersebut dan ketika tiba gilirannya untuk merapikan rambut, mereka saling bertanya kabar tentang keluarga, pekerjaan, dan juga cerita-cerita yang terjadi di dunia pada saat itu. Sambil dirapikan rambutnya, pendeta itu membuka alkitab dan membacakannya. Dan disingkatkan cerita, di akhir daripada proses perapian rambut ataupun pengguntingan rambut itu, sang penggunting rambut mengatakan kepada pendeta suatu statement yang membuatkan pendeta itu berpikir panjang. Penggunting rambut itu mengatakan, Pendeta, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu dengan suatu pertanyaan yang jujur daripada pendeta itu mengatakan, Mengapa kamu tidak percaya Tuhan itu ada? Dengan senyum, sang penggunting rambut mengatakan, Mudah saja untuk membuktikan Tuhan itu tidak ada. Jika pendeta keluar daripada salon ini, melihat begitu banyak anak-anak yang sedang sakit, orang tua yang sedang sakit, kematian, peperangan, bencana alam, dan sebagainya. Kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu mengasihi kita, dia tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Namun disebabkan Tuhan tidak ada, maka semua hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Sang pendeta yang mendengar jawaban daripada sang tukang gunting rambut, terdiam dan tidak membalas pada saat itu. Ketika dia keluar daripada salon, dia berpikir dalam benaknya, Apa jawaban yang harus saya berikan kepada penggunting rambut tersebut? Di sebelah kirinya, dia melihat ada seorang lelaki muda, yang rambutnya sangat panjang, sudah lama tidak dirapikan. Dia tersenyum karena dia mendapatkan suatu idea bagaimana untuk menjawab pertanyaan ataupun jawaban daripada sang penggunting rambut. Lalu pendeta itu mengajak pemuda yang panjang rambut itu masuk ke dalam salon dan kemudian mengatakan kepada tukang gunting rambut, Sahabatku, sebenarnya tidak ada tukang gunting di dunia ini. Sudah-sudah tahu apa respon daripada sang tukang gunting rambut? Dia katakan, Bagaimana mungkin kamu katakan sedemikian? Ini saya, Saya ada di sini. Masalahnya, orang tidak mau datang kepada saya. Lelaki muda ini panjang rambutnya, karena dia tidak mau datang kepada saya. Pendeta tersenyum lebar, dan dengan nada yang pelan dia mengatakan, Itulah jawabannya. Kenapa orang tidak percaya Tuhan itu ada? Karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan seharian kita, sementara berada di dunia ini, ada banyak hal yang membuatkan kita tertanya-tanya, dan kadangkala kita meragukan kewujudan Tuhan. Tapi cerita ini mengajarkan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita jawaban, daripada segala pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan jelas mengatakan dalam Matthew 11, sehat 28, Marilah kepadaku yang letih lesu dan berban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah saudara memiliki beban berat saat ini? Tuhan menanti kita, dalam kitab Wahyu pasal 3 mengatakan, Tuhan mengetuk pintu hati kita, menunggu agar kita menerima undangannya. Semoga perkabaran sederhana ini, boleh menjelaskan kepada kita, betapa luar biasanya Tuhan yang mencintai kita. Tuhan memberkati.